Pemirsa Malaysia resmi memperpanjang masa Restriction Movement Orders hingga 9 Juni mendatang dan aktivitas perayaan hari besar seperti Idul Fitri juga dianjurkan untuk tidak dirayakan semegah tahun-tahun sebelumnya. Untuk informasi selengkapnya, kita telah bergabung dengan kontributor Metro TV di Kuala Lumpur, Malaysia, Sofia Catra Diningrad. Sofia, apa saja yang menjadi aktivitas masyarakat di sana jelang perayaan Idul Fitri di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini? Ya, selamat pagi, Vera dan juga Pemirsa yang ada di rumah. Aktivitas masyarakat di tengah pandemi seperti ini meskipun sudah diterapkan sistem PSBB yang mana menerapkan bahwa masyarakat sudah dibolehkan untuk beraktivitas luar ruangan meskipun tidak dalam jumlah banyak atau tidak berkerumun secara ramai-ramai seperti pada biasanya. Namun kemudian aktivitas masyarakat yang cukup identik dalam persiapan jelang lebaran seperti ini adalah untuk belanja kebutuhan pokok untuk persiapan memasak hidangan lebaran seperti opor ayam dan lain sebagainya juga untuk persiapan pembuatan kue kering karena banyak sekali masyarakat yang tidak bisa membeli bahan-bahan atau membeli kue kering secara langsung di toko-toko kue dikarenakan banyak sekali toko-toko kue atau mungkin pusat berbanjaan yang masih ditutup dikarenakan pengadaan restriction movement orders oleh pemerintah Malaysia jadi kebanyakan aktivitas masyarakat hanya dilimitasi untuk berada dalam rumah saja termasuk dalam beribadah seperti hal terawi dan juga salat sunnah lainnya selama bulan ramadhan dan juga sangat signifikan sekali terlihat bahwa dalam situasi seperti ini mahasiswa yang berada di Malaysia terutama mahasiswa internasional juga telah bersiap untuk mempersiapkan hari raya secara individual di kampus masing-masing atau di asrama begitu Fera baik, lalu apa kebijakan yang menjadi highlight point oleh pemerintah di sana selama perayaan hidup Fitri nantinya? ya kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Malaysia menjadi poin penting yang perlu diperhatikan oleh masyarakat adalah pertama yakni berkunjung selama atau saat idul Fitri berlangsung pada hari minggu ini insya Allah yakni pembatasan jumlah tamu yang boleh hadir ke rumah masing-masing yakni sebanyak 20 orang saja sehingga diimbang untuk tidak melakukan open house yang secara besar-besaran atau semegah tahun-tahun sebelumnya dan juga larangan mudik bagi orang-orang yang menetap di pusat kota ke kampung halaman masing-masing namun pada tanggal 7 sampai 10 Mei kemarin pemerintah Malaysia membolehkan beberapa masyarakat untuk kembali ke kampung halaman masing-masing secara bertahap dan setelah itu tidak ada larang tidak ada yang diperbolehkan untuk pergi ke luar kota hingga pada saat 9 Juni mendatang dan per tanggal 15 sampai 16 Mei kemarin sudah ada 1.248 kendaraan yang terkena razia oleh Polis Deraja Malaysia atau PDRM berkaitan dengan pelanggaran mudik oleh pemerintah Malaysia begitu Baik, diizinkannya Silatur Rahmi tapi hanya 20 orang saja lalu bagaimana pengawasan pemerintah setempat dan apa respon masyarakat terkait dengan kebijakan-kebijakan ini? Ya, pemerintah Malaysia juga menerapkan aturan bahwa selama melakukan kunjungan Silatur Rahmi selama lebaran tersebut masyarakat wajib menggunakan APD lengkap seperti masker atau puasa rotangan dan tetap menjaga jarak antara satu individu dengan individu yang lainnya guna mencegah penularan virus COVID-19 dari satu individu ke individu lainnya dan juga respon masyarakat sangat bervariatif sekali dimana bagi masyarakat yang tinggal di arah perkampungan atau daerah rural banyak sekali yang cukup menyayangkan dengan kegiatan lebaran yang tidak semeriah biasanya dimana biasanya mereka akan berkumpul melakukan makan bersama berkegiatan untuk membagi duit hari raya dan lain sebagainya dan sekarang untuk aktivitas tersebut harus dikurangi dikarenakan terjadinya pandemi seperti ini dan untuk aktivitas lebaran yang sangat signifikan bisa kita lihat kepada teman-teman mahasiswa di sini yang tidak bisa kembali ke kampung halaman yang masing-masing di negara lain ataupun di Indonesia khususnya tidak bisa merasakan vibe lebaran seperti biasanya yang mana bisa berkumpul bersama teman-teman bisa makan bareng bersama teman-teman di kampus dan sebagainya jadi sangat-sangat bervariatif namun juga banyak masyarakat yang mendukung aktivitas seperti ini untuk dibatasi karena mendukung proyek pemerintah untuk mengurangi dampak penyebaran COVID-19 yang lebih luas jadi gambarannya nanti saat hari raya idul fitri seperti apa? apakah memang ada pembatasan-pembatasan misalnya masjid beberapa yang diizinkan untuk dibuka karena tadi diizinkan hanya 20 orang ketika untuk silaturahmi lalu bagaimana untuk sholat itinya sendiri? betul-betulkah harus di rumah masing-masing saja? atau ada masjid yang dibuka? ya dari pernyataan Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin pada tanggal 10 Mei kemarin berkaitan dengan perpanjangan masa Restration Movement Order sehingga 9 Juni mendatang memang aktivitas sholat idul fitri secara jamaah dilarang dan hanya dianjurkan untuk melaksanakan sholat idul fitri secara individual atau monfarid atau bersama keluarga di rumah saja dan sampai saat ini saya belum menerima informasi lanjutan berkaitan dengan apakah nantinya akan ada masjid yang dibuka secara khusus untuk melakukan atau menyelanggarakan sholat idul fitri secara jamaah dan kami masih menunggu informasi lanjutan dari kementerian terkait di sini Sofia, yang juga menjadi perhatian adalah bagaimana pergerakan kurva yang ada di Malaysia apakah saat ini sudah mengalami penurunan untuk tingkat pertambahan kasus positif COVID-19 di sana? Ya, pertanggal 17 Mei 2020 Kementerian Kesehatan Malaysia sudah mencatat sekitar 6.894 kasus positif COVID-19 yang mana 5.571 diantaranya sudah sembuh total yang mana sudah mencapai 80,81% dari jumlah kasus yang ada di Malaysia semenjak bulan Februari kemarin dan signifikannya perubahan drastis dari penambahan jumlah kasus dan juga penambahan jumlah orang yang sembuh dari COVID-19 ini dikarenakan kepatuhan dari masyarakat sendiri berkaitan dengan penyelanggaraan Restriction Movement Orders atau PSBB di Malaysia dan juga ketaatan masyarakatnya sendiri dan juga ditambah dengan ketegasan pemerintah Malaysia yang mana menggerakkan polis diraja Malaysia dan juga bala tentara di Malaysia juga untuk mengawasi jalanan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti pelanggaran dan juga mencegah untuk orang-orang berkerumun di tempat yang ramai untuk mencegah penyebaran COVID-19 dan sampai hari ini saya sudah mendapatkan informasi bahwa untuk beberapa daerah atau beberapa negeri yang sebelumnya dicap sebagai zona merah dikarenakan banyaknya jumlah kasus COVID-19 hari ini sudah mencapai 0 kasus yakni negeri 9, Johor dan juga Sarawak Baik, terima kasih Sofia Catra Diningrat melaporkan langsung dari Kuala Lumpur, Malaysia